Intro Halo selamat pagi, shalom Semoga damai sejahtera menyertai kita semua saudara terkasih dalam Yesus Kristus Haleluya Dan mari kita awali hari ini dengan merenungkan sejenak firman Tuhan Dan berdoa kepada Bapak kita di surga Tentunya bersama saya Francis Karati dalam program Saat Teduh Dan saat ini saya sudah ditemani dengan evangelis kita Bapak Alex Nanlohi Halo shalom Pak Alex Pak Alex hari ini bagus sekali ya tema kita pagi hari ini adalah hubungan pribadi kita sendiri Dengan Yesus Kristus Ini kita ambil dari kolose 3, 17 dan 23 Boleh diterangkan sedikit tentang firman ini Pak? Iya Jadi kalau kita bicara soal hubungan dengan Tuhan Ternyata hal yang menarik adalah hubungan dengan Tuhan Hubungan kita dengan Tuhan itu mempengaruhi hubungan kita dengan sesama Bagaimana kita berelasi juga dengan sesama Dan saya mengangkat dalam kolose pasal yang ketiga Hari ini kita akan membaca 2 ayat Yang pertama kita baca di dalam ayat yang ke-17 Dan nanti kita akan membaca dalam ayat yang ke-23 Di dalam kolose 3 ayat yang ke-17 dinyatakan demikian Dan segala sesuatu yang kamu lakukan Dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita Selanjutnya kolose pasal yang ketiga Ayat yang ke-23 Nah kita akan melihat bersama-sama 2 bagian ini Yang menarik untuk kita perhatikan Yang pertama adalah ayat 17 terlebih dahulu Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan Berarti seluruh hidup kita Dikatakan dalam firman Tuhan ini Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Pengertian dalam nama itu punya pengertian yang menarik Bahwa kalau seseorang datang dalam nama orang yang dia wakili Itu menunjukkan bahwa dia datang sebagai perwakilannya Jadi kalau kita diingatkan melalui ayat ini Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Itu berarti kita melakukan segala sesuatu mewakili Yesus Jadi seolah-olah kita inilah yang menjadi perwakilan Tuhan Melalui perkataan kita, perbuatan kita Jadi ini bagian pertama yang harus kita ingat Kita mewakili Tuhan Kita seperti Tuhan Apa yang Tuhan rindukan disampaikan kepada orang lain Kitalah yang mewakilinya Sehingga pertanyaannya mungkin untuk kita renungkan Apakah kita sudah menjadi wakil Tuhan Apakah kita sudah mencerminkan Kristus Ketika kita berelasi dengan sesama kita Nah ini yang pertama Saya bertindak mewakili Yesus Tetapi yang kedua yang menarik juga di dalam kolose pasal yang ketiga Ayat yang ke-23 dikatakan demikian Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Jadi disini sangat Justru sangat berlawanan dengan sebelumnya Kalau yang sebelumnya tadi kita melihat Saya seperti Yesus kepada orang lain Nah dalam bagian ini justru Orang lain itu Seperti Yesus bagi saya Jadi ini relasi yang sangat menarik Sayanya mewakili Kristus Tapi orang lain pun Saya harus perlakukan seperti untuk Tuhan Ini yang diingatkan Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan Jadi kita seperti punya peran ganda Waktu kita hadir dalam dunia ini Saya mewakili Kristus Dan saya memperlakukan orang lain Seperti dia itu Kristus Sehingga kalau saya mengatakan Saya mengasihi Tuhan Itu harus tercermin Waktu saya mengasihi orang lain Karena dia seperti Kristus bagi saya Nah gambaran inilah yang diingatkan Oleh Rasul Paulus Dalam kitab kolose ini Untuk menjadi landasan hubungan Antar manusia Yang terjadi di dalam kekristenan Jadi relasi kita Dengan Tuhan Ternyata akan berpengaruh Dengan identitas kita Waktu kita hidup Mewakili Kristus Dan juga memperlakukan orang lain Seperti mereka adalah Kristus Demikian Oke ini menarik sekali ya Karena biasanya kita belum mengenal sebenarnya Bagaimana sih menjadi pribadi Yang sama seperti Kristus itu sendiri Nah kalau misalnya nih Pak kita kalau dibilang lahir baru Otomatis kita hidup dalam Yesus Nah apakah setiap perbuatan dan tindakan Kita memang harus kita ungkapkan Di dalam nama Yesus Tidak cukup dengan perbuatan saja Tapi kita juga harus mengungkapkan Di dalam nama Yesus Ya saya pikir hati-hati dengan istilah Di dalam nama Yesus Jangan sampai jadi mantra Asal melakukan apa-apa dalam nama Yesus Apapun dalam nama Yesus Jadi latah malah ya Tapi menyatakan dalam nama Kristus Itu berarti kita mewakili Tuhan Jadi memang menarik sekali hubungan dengan Tuhan Ketika kita lahir baru Kita sudah dalam Kristus Itu mempengaruhi identitas kita Bagaimana kita memandang diri kita Tetapi juga pada saat yang sama Bagaimana kita berelasi dengan orang lain Memperlakukan mereka seperti Mereka adalah Kristus Nah itu yang indah saya pikir Dalam perenungan kita pagi ini Jadi sebenarnya ungkapan Di dalam nama Yesus itu Melegitimasikan bahwa kita adalah wakil Kristus Iya Saya pikir itu yang Semakin melegitimasikan Iya memberikan keyakinan buat kita ya Dan jadi jangan sembarangan gitu ya Melakukan hal yang buruk ya dalam nama Yesus Loh ini mewakili Kristus Atau mewakili keinginan kita sendiri Begitu Nah itu dia tadi Pak Itu kan katanya Lakukanlah semua hal ya Segala sesuatu di dalam nama Yesus Tapi di sisi lain juga Jangan sembarangan nih Bawa nama Yesus Nah jadi dari aspek segala hal itu Aspek yang seperti apa Seperti apa Saya mungkin bacakan dulu satu ayat Dalam 1 Yohanes pasal 2 Ayat yang ke-6 Ayat ini sangat jelas Menyatakan demikian Barang siapa mengatakan bahwa Ia ada di dalam dia Maksudnya di dalam Kristus Ia wajib hidup Sama seperti Kristus telah hidup Pertama kali saya membaca ayat ini Saya ingat masih SMA mungkin ya Waktu itu aku pikir Wah kok berat sekali bebannya Dikatakan kalau saya mengatakan Saya di dalam dia Saya wajib hidup sama seperti Yesus hidup Kristus hidup Bukan sama seperti Maaf orang tua saya Pendeta saya Jadi standarnya bukan manusia nih Tetapi Kristus sendiri Yang adalah Allah yang jadi manusia ya Tentunya dia manusia sempurna Dan ini menjadi satu kenyataan bahwa Baik pikiran Perkataan Perbuatan saya harus selaras Dengan apa yang Tuhan Yesus Sampaikan Saya pikir itu yang Tuhan mau Kalau tadi Siska tanya Bagian mana saja yang harus seperti Yesus Semuanya gitu ya Hidup kita gitu Semua aspek hidup kita Nah apakah kita juga nanti akan bisa melakukan sebagai wakil Kristus Kita juga bisa melakukan hal-hal mujijat seperti Yesus Nah itu hal yang menarik untuk kita diskusikan ya Tapi tenang Nanti kita jawab ya Pak Res ya Oke jangan kemana-mana tetap di saat terduh Jalani hidup dengan Yesus Jalani hidup dengan yesus L Terima kasih.